Sering terjadinya balap liar di kawasan lapangan Perbakin membuat Kapolsek Lubuk Linggau Barat gerak. Ia pun memerintahkan anggota patroli di kawasan tersebut. Kapolsek Lubuk Linggau Barat AKP Luhut Situ Morang menanggapi sering terjadinya balap liar di wilayah hukum Polsek Linggau Barat. Salah satunya di lapangan Perbakin Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kapolsek menghimbau kepada remaja yang sering nongkrong di lapangan Perbakin agar tidak menganggu kenyamanan masyarakat di sana. Karena di lokasi itu banyak orang berolahraga, apalagi di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Jadi, jika masih ada yang membuat resah dan melakukan aksi balap liar, maka pihak Polsek Lubuk Linggau Barat akan melakukan tindakan, seperti menyita motor oknum pembalap liar. Sementara itu, AKP Luhut Situ Morang juga mengatakan guna mengantisipasi terjadinya balap liar di kawasan Perbakin. Pihaknya selalu memerintahkan anggota Polsek berpatroli setiap jam. Yang dianggap rawan terjadinya balap liar seperti waktu sore hari. Para anggota muda yang datang ke sana, itu kita lakukan upaya timbawan untuk tidak melakukan, apa namanya, liar di sekitar itu. Jadi, kepada mereka sudah kita tekankan, sudah kita hitam, sepeda motor yang dikutakan itu, jangan lakukan, harus dilengkapi dengan kelengkapan sepeda motornya. Jangan dibuat kenaturnya melompok, ya. Sehingga tidak mengundang kebisingan, baik itu terhadap masyarakat sekitar, dan juga terhadap para pengunjung, khususnya pada hari Sabtu dan Mei. Kalau mereka masih juga mengulangi, membandel, tidak mengindahkan apa yang kita himpau, otomatis kita melakukan tindakan tegas. Sepeda motornya kita lakukan pengamalan, ya. Kita ambil sepeda motornya, lalu kita berikan semacam berita acara untuk sepeda motornya ditilam. Rajab Silampari TV melaporkan.